Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Nereferlisya. Antrean kendaraan pemudik mulai terjadi di gerbang Cikampek Utama. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda akan menyaksikan mudik lagi yuk, disponsori oleh. Intro Sudah ada tim Liputan Anteve Doni Permana yang siap melaporkan kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Silahkan Doni. Baik, terima kasih Nada, pemirsa. Di hari Lebaran 1443 Hijrah kali ini terlihat tol Cikampek adanya ramai lancar. Kendaraan ramai lancar dan masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Dan untuk lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek sendiri sudah tidak ada lagi penerapan rekayasa lalu lintas apapun. Sehingga bagi para pemudik dari arah Bandung menuju Jakarta sudah dapat mengakses jalan tol ini dengan normal. Begitupun dengan pengguna jalan dari arah tol Cikopo, Palimanan yang juga bisa melintas. Kondisi arus lalu lintas yang tergorong ramai lancar ini bukan hanya terdapat di jalan tol ini. Melainkan sama dengan kondisi arus lalu lintas di Simpang Jomin, maksud saya Simpang Jomin, Karawang. Dimana arus lalu lintas di tempat ini terpantau ramai lancar. Didominasi oleh kendaraan roda dua dan juga mobil pribadi yang berasal dari masyarakat sekitar yang ingin bersilah turami ke sanak saudara mereka. Dengan menggunakan jalan nontol arah Cirebon dan juga Jawa Tengah. Dari pantauan tim peniputan ANTV yang saat ini kami berada di lokasi, masyarakat di sana kebanyakan melaksanakan perjalanan mudik menuju kampung halamannya setelah menjalani sholat Idul Fitri. Hal ini memang selalu terjadi di setiap lebaran karena kebanyakan dari mereka akan terlebih dahulu berkunjung ke tetangga maupun ke kerabat untuk bermaaf-maafan. Sementara itu di jalan Juanda Cikampek menuju Simpang Cikopo kondisi arus lalu lintas saat itu juga terbilang cukup lancar. Dalam artian tidak ada lagi kepadatan kendaraan. Di hari pertama Idul Fitri ini semua jalan terbilang normal, tidak ada penutupan jalan maupun rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian setempat. Sementara itu untuk mengetahui situasi lebaran di wilayah Sadang Purwakarta ada rekan kami Fatma Wati yang akan melaporkan. Silahkan Fatma. Baik, terima kasih Doni. Situasi di Sadang Purwakarta terpantau ramai. Hal ini dikarenakan banyak yang masyarakat yang keluar rumah untuk bersilaturahmi ke keluarga ataupun ke kerabat mereka. Lalu lintas sendiri lebih didominasi oleh sepeda motor yang berkelompok atau kendaraan pribadi roda 4. Tidak jarang juga ada masyarakat yang berkelompok bersilaturahmi menggunakan mobil pickup. Momen lebaran kali ini memang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya di mana sudah tidak ada larangan dari pemerintah dan memperbolehkan masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya. Bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi harap tetap memperhatikan prosedur kesehatan dan keselamatan dalam berkendara. Saya Fatma Wati mewakili tim Mudik Lagiu Anteve mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke studio. Terima kasih Doni dan Fatma atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan tetap menjaga kesehatan. Anda telah menyaksikan Mudik Lagiu dipersembahkan oleh Pemirsa demikian topik terkini, saksikan acara kami selanjutnya. Selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Nadefadlisha, wassalamualaikum. Terima kasih kerana menonton!